Intro Dewi Persik ngamuk di Kepung Fens Leslar Pilih Adu Jotos tak ada KDRT Senggol Lesti terancam di Pecak TV Dewi Persik kembali ngamuk di Kepung Fens Leslar Pilih Adu Jotos tidak ada KDRT dituduh Senggol Lesti Kejora di Akademi 5 Indosiar Dewi Persik kembali di Kepung Fens Lesli Kejora persoalan karena dianggap nyenggol namanya ketika berbicara dengan Sri Devi Padahal menurutnya tidak ada maksud untuk menyenggol siapapun Hanya menanyakan saja terkait dengan lagu yang dibawakan peserta Dewi Persik ketika itu dianggap para netizen terutama Fens Leslar menyenggol Lesti Kejora saat memberikan komentar Hal tersebut seperti Gora Juara lansir dari kanal Youtube Top Celebrity Channel Dewi Persik mengungkapkan jika dirinya kembali direcoki fans Lesli Kejora pada Instagramnya terkait dengan tegurannya pada Sri Devi Prabu Muli Menurutnya ketika menjadi juri menanyakan lagu yang dibawakan Sri Devi lagu siapa Tetapi malah langsung diserang para netizen Padahal Dewi Persik hanya sebatas menanyakan karena dia sendiri tidak tahu lagu yang dibawakan sebenarnya punya siapa Nah waktu itu Sri Devi itu nyanyiin kan kalau kita jadi juri gak dikasih tahu siapa yang nyanyi Nah Sri Devi waktu itu nyanyiin lagunya si dia gitu loh si dede itu guenya gak ngerti Itu lagunya dia tanya inilah ini lagu siapa gitu ujarnya Setelah itu menurutnya langsung dikepung para penggemar Lesti Kejora Padahal sebelumnya pernah ada salah satu fans yang sedang bermasalah dengan Dewi Persik dan kasusnya belum tuntas Waduh dikepung lagi gua laler ntar giliran gua tangkap yang satu aja belum kelar Aduh ini orang gue bilang Iya gua capek-capek ngurusin ini sambungnya Dewi Persik berasa lelah juga mengurusi persoalan yang terkait dengan permasalahan tersebut Yang berisik terus Heboh diri lagu Lesti Kejora diduga sindir Irfan Hakim Sakit hati diladuk tukang drama Pas kebensi kasus KDRT Ristibular pada tahun 2022 lalu mulai meredah Lesti Kejora comeback ke dunia tarik suara belakangan ini Kemarin Lesti merilis single terarang nyarnya yang berjudul Insan Biasa Lagu baru ini spontan viral di platform Youtube Seiring dengan itu beredar kabar jika lirik lagu terbaru dari Lesti Kejora tersebut merupakan bentuk sindiran kepada Irfan Hakim Dari unggahan yang beredar Lesti Kejora digosipkan sakit hati dengan Irfan Hakim Gara-gara ikut berkomentar soal kasus KDRT-nya dulu Lesti merasa sakit hati melihat mulut si Irfan Hakim sedang menghina Lesti tukang drama Bunyi keterangan yang disertakan Kebar Lesti Kejora membungkam Irfan Hakim lewat lirik lagunya ini viral di media sosial TikTok Dengan agensis banyak 1,3 juta jumlah tayangan Dede hanya manusia yang punya hilaf dan salah Maafkan Dede ya tulis akun TikTok Ad Aril Teysia Real itu sejumlah netizen terus memberikan respon dan juga komentar beragam Ini para netizen jangan terkecoh ya Itu bukan Lesti yang dimaksud tulis seorang netizen Irfan Hakim itu baik dan beragama dia ingin kebaikan Tidak mungkin ngomong gitu sama Lesti kata netizen lain Gak mungkin A-A Irfan ngomong sama Dede begitu A-A Irfan orang baik waktu tur netizen yang lainnya Penting diketahui singgiran pedas Irfan Hakim dalam video TikTok tersebut bukan ditujukan untuk Lesti Kejora Alih-alih kepada Lesti Kejora sendiran Irfan Hakim tersebut dialamatkan kepada Tan Boy Gun pasca kolaborasi konten YouTube tayangan makan pedas Geram Dewi Persib tak terima diejek miskin dan iri dengan Lesti Kejora Persetuan Dewi Persib dengan fans fanatik Lesti Kejora masih terus berlanjut Terkini Dewi Persib menjawab semua tuduhan yang dilayangkan oleh fans Lesti Kejora tersebut lewat video YouTube Pertama-tama Dewi Persib menegaskan bahwa dirinya tidak iri dengan Lesti Kejora Seperti yang ditudingkan oleh fansnya Ia merasa bahwa Lesti adalah anak didiknya sehingga tak mungkin merasa iri Saya tidak mungkin iri sama Lesti Kata Dewi Persib dalam video yang diunggah tersebut Lesti itu anak didik saya jadi bukan teman anak didik beda Kalau teman itu ibaratnya seperjuangan Kalau Lesti itu dibawa ibaratnya anak didik saya Ungkap pedang dud yang pernah menikah tiga kali itu Menurut Dewi Persib wajar jika Lesti Kejora ramai dibicarakan orang Karena semua publik figur pasti akan mengalaminya Ia pun pernah menjadi perbincangan seperti Lesti sekarang ini Ya misalkan dia lagi ada ramai dibicarakan banyak orang Wajar karena setiap artis itu ada masanya Saya juga pernah punya masa-masa seperti itu Mungkin saat ini Lesti mungkin siapa lagi setelah Lesti Dan siapa lagi seterusnya seperti itu Kalau ibu bilang iri, ibu salah besar Tanda sementan istri Alti Tahir tersebut Dewi Persib juga meradang karena dituding miskin Serta iri pada kekayaan Lesti Kejora Pedang dud yang akrab di Sapa DP itu pun Memberikan jawaban tegas atas tuduhan tersebut Saya kasih tahu satu hal lagi ya Orang yang menunjukkan kekayaannya bukan berarti dia kaya Orang yang tidak menunjukkan kekayaannya juga tidak berarti dia itu miskin Apa karena saya tidak tunjukin harta saya seperti mereka? Ujar Dewi Persib Ler-ler-ler fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar tuh bilang saya miskin Nggak punya apa-apa Saya berteman dengan orang-orang yang bukan sultan Sultan itu yang seperti apa sih? Sautnya lagi Sementara itu persetuan Dewi Persib dengan fans Lestlar Berawal dari dirinya yang mengaku kecewa Karena Lesti Kejora mencabut laporan atas dugaan KDRT Yang dilakukan oleh Rizky Bilar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!